Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak yang merasa bingung dengan masa depannya Termasuk soal jodoh yang akan menemani di dalam mahligi rumah tangga Pertanyaan siapa jodoh saya? Seringkali terlontar dalam benak sebagian orang Yang ragu akan masa depan rumah tangga mereka Tetapi sebagai muslim kita sangat yakin bahwa jodoh, mati, dan rezeki itu sudah diatur oleh Allah SWT Meskipun sudah diatur oleh Allah Sebagai manusia kita tetap perlu untuk mencari jodoh tersebut dengan sebaik-baiknya Sayangnya kita terkadang salah arah dan salah pilih dalam mencari jodoh kita Padahal Al-Quran sendiri sudah memberikan tanda-tanda jodoh manusia Sebagai pendidikan hidup umat muslim Maka sudah pasti Al-Quran juga membahas mengenai petunjuk atau tanda-tanda jodoh tersebut Inilah tanda-tanda jodoh menurut Al-Quran yang bisa dijadikan petunjuk untuk menemukan jodoh kita Yang pertama memiliki iman dan sifat yang mirip Tanda-tanda jodoh menurut Al-Quran yang pertama adalah Jika pasangan memiliki iman dan sifat yang mirip Wanita-wanita yang tidak baik untuk laki-laki yang tidak baik Dan laki-laki yang tidak baik adalah untuk wanita yang tidak baik pula Wanita yang baik untuk lelaki yang baik Dan lelaki yang baik untuk wanita yang baik Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia Quran Surah An-Nur, Layat 26 Yang kedua adalah Merasa tentram saat berada di dekatnya Tanda-tanda jodoh menurut Al-Quran adalah Jika kamu merasa tentram dan nyaman saat berada di dekatnya Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Ia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya Dan dijadikannya di antara kalian rasa kasih dan sayang Sesungguhnya pada yang demikian itu Benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir Quran Surah Ar-Rum, Ayat 21 Yang ketiga adalah Menyenangkan dan bisa memahami kita Tanda-tanda jodoh menurut Al-Quran yang ketiga yaitu Perangi dia menyenangkan dan bisa memahami dirimu apa adanya Hal ini terungkap dalam Al-Quran Dan orang-orang yang berkata Ya Tuhan kami anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan keturunan Sebagai penyenang hati kami Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa Quran Surah Al-Qurqan Ayat 74 Yang keempat yaitu Bisa memberikan rezeki dan keturunan yang baik Allah sudah membocorkan rahasia tentang pasangan hidup kita dalam Al-Quran Sebagaimana firmannya Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri Dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu Anak-anak dan cucu-cucu Dan memberimu rezeki dari yang baik-baik Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil Dan mengingkar nikmat Allah Quran Surah An-Nahal Ayat 72 Yang kelima yaitu Diterima dengan baik di keluarga Tanda-tanda jodoh menurut Al-Quran yang terakhir adalah Kamu merasa diterima di keluarganya Begitupun sebaliknya Seperti diungkapkan dalam Al-Quran Dia pencipta langit dan bumi Dia menjadikan bagi kamu Dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan Dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula Dijadikannya kamu berkembiak-biak dengan jalan itu Tak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia Dan dia yang maha mendengar Maha melihat Quran Surah Asyura Ayat 11 Itulah tanda-tanda jodoh menurut Al-Quran Mudah-mudahan diantara kalian Memiliki jodoh yang soleh dan soleha Amin Wallahu'alam bisawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh